Rema hari ini, Masmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang-gemilang oleh tangan kanannya. Gereja kita di Jakarta yang dibuka tahun 2000 sempat mengalami stagnasi dan kemunduran sampai akhirnya tutup secara permanen. Tahun 2007, Pester Jonathan dan Pester Nita kemudian diutus ke Jakarta untuk membuka kembali gereja di sana. Beliau berdua masih sangat muda saat itu, namun dengan tangan yang diurapi oleh kuasa Tuhan, bukan hanya dapat bertahan dalam menghadapi tantangan, tetapi sanggup membalikan keadaan. Mulai dari menyewa tempat di Cideng, berpindah ke APL Tower di Central Park, sampai sekarang bisa memiliki tempat ibadah sendiri di Neo Soho dan PIK. Mulai dari nol, kini jemaat GBI KA Jakarta mengalami pertumbuhan luar biasa dengan jumlah jemaat 2.142 jiwa. Dalam pergumulan atau ketidakpastian, orang seringkali mencari sumber kekuatan dan keamanan yang nyata seperti kekuatan militer atau sumber daya pribadi. Kereta dan kuda pada zaman kuno adalah simbol kekuatan militer dan kemampuan manusia. Namun, dalam masmur yang ditulisnya ini, Daud memohon kepada Tuhan untuk membantunya berperang melawan musuh. Ia tidak semata-mata mengandalkan pasukannya atau strategi perang yang telah ia siapkan karena ia tahu Tuhan lasang pemberi kemenangan. Mari jemaat Tuhan, imani tangan kita adalah tangan yang sudah diberkati dan diurapi dengan kuasa. Seperti Daud yang sebelum berperang sudah memiliki kepercayaan yang kuat bahwa Tuhan akan memberi kemenangan, pakailah tangan kita untuk mengerjakan panggilan kita sesuai petunjuk Tuhan. Janganlah terpaku pada pemahaman atau sumber daya kita yang terbatas, tetapi percaya pada kuasa Tuhan yang jauh lebih besar daripada kekuatan manusia manapun. Dan kita akan melihat pembalikan dan kemenangan demi kemenangan yang Tuhan kerjakan bagi kita untuk kemuliaan namanya. Mengapa tangan Anda perlu diurapi oleh Tuhan dengan kuasa? Bapak, apa yang perlu Anda lakukan agar tangan Anda menerima urapan kuasa dari Tuhan? Kemenangan dan pembalikan keadaan apa yang pernah Anda alami? Bapak, beri kami segala yang kami perlukan untuk dapat mengerjakan bagian kami dengan tangan yang kau urapi dengan kuasa. Kami percaya kemenangan dan pembalikan keadaan ada di tangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kemenangan dan pembalikan keadaan akan terjadi ketika hidup kita penuh kuasa. Terima kasih.